Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ibu Anggreni Latif Dalam temati kelas 2, tema 1 hidup rukun Di subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain Tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 3 hari ini Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan melakukan gerak koordinasi gerak tangan Kaki dan kepala dengan benar Yang kedua, siswa dapat membuat teks percakapan Dan mempergagakan kalimat ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun Yang ketiga, siswa dapat membandingkan bilangan 3 angka Dengan menggunakan kartu bilangan Serta membubuhkan tanda bilangan kurang dari Bilangan sama dengan atau lebih dari Di antara 2 bilangan 3 angka dengan tepat Anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembelajaran 3 Ayo mengamati Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari Berlihat pada gambar ya anak-anakku sekalian ya Mereka bersemangat mempersiapkan tarian Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti Anak-anakku sekalian, lakukanlah gerakan-gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai hitungan Perhatikan koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala Anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah menyaksikan tadi gerakan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya Lakukan gerakan bersama-sama dengan temanmu Gerakan juga dapat dikembangkan sendiri Lani memperhatikan Siti berlatih menari Ia juga ingin ikut menari Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Buatlah percakapan antara Siti dan Lani Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani Siti mengajak Lani untuk ikut menari Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman Peragakan percakapan yang telah kalian buat di depan kelas ya Perhatikan gambar berikut ini Anak-anak begitu senang menyambut hari kemerdekaan Tidak hanya anak-anak yang sibuk Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi Ada 225 makanan kotak Dan 252 minuman botol Manakah yang lebih banyak? Pada tujuan pembelajaran tadi Kita akan belajar tentang Lebih banyak, kurang dari, atau sama dengan Nah, perhatikan penjelasan berikut Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak Atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka Pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya Perhatikan bilangan 225 dan 252 225 sama dengan 200 tambah 20 tambah 5 252 sama dengan 200 tambah 50 tambah 2 Nilai angka pada tempat puluhan Tidak sama dengan nilai angka pada tempat ratusan Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama Yaitu 200 Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama Yaitu 20 dan 50 Karena 20 kurang dari 50 Maka 225 kurang dari 252 Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol Simbol kurang dari menunjukkan bilangan kurang dari Simbol lebih dari menunjukkan bilangan lebih dari Simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan Jadi dapat ditulis 225 kurang dari 252 Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya 349 Nah kalau ibu gari kasih contoh 300 ditambah 40 ditambah 9 Berikutnya Anak-anakku silahkan mengerjakan tugas berikut ini Di buku tulis ya Jangan lupa di buku tugasnya tulisannya harus lebih bagus Oke Ayo berkreasi Nah kreasi kita kali ini yaitu membuat kartu bilangan Bahan dan alat kalian siapkan di rumah Kemudian kalian videokan bagaimana cara membuat kartu bilangan Dibantu oleh kedua orang tua kalian Kakak atau adik Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe Comment Like Dan share Jika video ini bermanfaat Terima kasih Bye Terima kasih